Intro Jadi hari ini kita akan membahas cerita bagaimana kita menulis lagu Mengenalmu yang ada di album Giving my best Nothing is ever impossible Dan disini hari ini Saya kedatangan 2 tamu yang sangat spesial 2 temen saya Sahabat saya yang sudah puluhan tahun menjadi teman Di sebelah kanan saya ada Pongki Yaitu keyboardist dulu dari Giving my best Dan juga Daniel Sigarlaki Yang dulu juga adalah gitarist dari Grup Gmb Dimana kita dulu pernah menjadi band bersama Betul teman-teman? Betul So Hari ini kita akan membahas Tentang lagu Mengenalmu Dari tadi kita lagi mencoba mengingat Lagu itu sebenarnya Kita tulisnya kapan dan dimana Tahun berapa Zaman itu Aku ingat Pongki Tahun 2004 mungkin ya 14 tahun yang lalu Saya dikasih satu lagu Isinya cuma Pongki main piano Sama ada melodi Belum jadi Dan saya ingat banget Waktu saya denger melodi ini Saya lagi di mobil Dan saya benar-benar menangis Saya nangis Tapi saya hanya tahu Waktu saya dengerin lagu melodi Dari Mengenalmu ini Saya hanya tahu bahwa Melodi ini sangat spesial Saya hanya menyukainya Dan Penulisan liriknya juga cepet banget Kayak kalo gak salah gak sampai sehari Udah dapet Tapi saya tidak tahu Selalu sih Selalu cepet Aku buka mataku Dan lihat wajahmu Ku tergagung Bila ku lihat hidupmu Dan karya tangganku Ku tersanjung Ku tersanjung Jadi mungkin Kamu bisa ceritain sedikit You know Kamu dapat inspirasi dari mana situ Piano? Itu kayaknya Waktu itu di rumah ya Di studio Terus kemudian kita lagi Lagus twiddling around dengan piano ya Lagi main Habis dengerin album apa gitu Lagu apa Gak 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 inget juga Kayaknya Soalnya Banyak banget yang kita dengerin Iya tuh Terus kemudian Kalau gak salah yang dapat Justru progression strive nya dulu ya Kemudian baru kita Mencari-nyari Mulik-mulik Untuk Baiknya Aku tahu lagu ini tentang I want to know God more Aku ingin mengenal Tuhan lebih Dalam dari Semua yang pernah aku tahu Itu yang menjadi dasar daripada lagu tersebut Dan what's interesting about Mengenalmu adalah waktu setelah albumnya keluar Saya diundang ke sebuah gereja di Singapura Waktu itu mereka ada conference, youth conference Saya ingat banget tiba-tiba ditodong untuk mimpin pujian satu lagu Akhirnya nyanyi lagu Mengenalmu di gereja yang bukan gereja Indonesia Tapi disuruh nyanyi lagu bahas Indonesia Dan waktu kita nyanyi lagu Mengenalmu Seluruh gereja di conference, youth conference ini Yang gak bisa bahas Indonesia tiba-tiba mereka nyembah Tuhan Dan dijama oleh Tuhan Sampai lagu itu diulang-ulang dalam conference tersebut berhari-hari Ya, it's a special song sih Karena kayak Tuhan memberikan melodinya sama Pongki Liriknya semuanya in the right season, in the right time Dan lagu ini bisa menjadikan Di Malaysia juga ini banget sih Iya, 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 di Malaysia Di Singapura Di Taiwan, bahkan dalam bahasa Mandarin So, yeah, it was a great song yang sampai hari ini Banyak teman-teman yang minta Apa sih kisah di balik lagu Mengenalmu Bila ku buka mataku dan lihat wajahku Ku terkaku Ku terkaku bila Ku lihat hidupmu Dan karya tanganmu Ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Tidak ada kasih yang melebihimu Tidak ada kasih yang melebihimu Tidak ada kasih yang melebihimu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu Terima kasih semuanya untuk mendengarkan cerita lagu kami, mengenalmu dan jika kamu berharga dengan lagu ini, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk mengembalikan dan berbagi dengan teman-teman, dan kalau kalian belum subscribe ke channel youtube kami, subscribe hari ini jadi sampai selanjutnya, be good, be kind, God bless you all